Kalau pamer ibadah di medsos nih, misalnya lagi tarawih di upload di sosmed gitu. Kaya gitu saya gak pernah. Gak pernah, iya foto-foto aja gitu. Gak pernah ibadah. Hah? Gak pernah ibadah? Gak, gak, gak. Ya emang gak suka pamer sih. Kalau apa sih gak pernah? Gak, gak pernah. Kayak gitu. Ya seharusnya sih jangan, karena emang kan ibadah-ibadah aja gitu kan, atas nama Allah gitu. Kalau aku gak prefer kayak gitu sih, tapi memang kebanyakan masih ada yang seperti itu kayak teman-teman aku. Mungkin kayak pas bulan ramadhan kemarin saya sholat raweh di istiqal. Jadi mungkin pertama ya kayak excited gitu, jadi saya kasih tau lewat whatsapp gitu. Nah boleh gak sih kaya gitu? Boleh, boleh. Kan cuma, cuma masang, gak mau mamer kan juga. Kurang tau sih itu urusan dia sama Tuhan. Gak perlu deh kayaknya gitu sih. Kalau menurut aku sih gak boleh ya kak, kalau menurut aku. Sama sih gak boleh urusan apa, ibadah kan harusnya gak boleh dipamerin ya itu juga buat diri sendiri, pahala sendiri. Jadi ya gak usah itu urusan kita sama Tuhan aja gitu. Pak Ustadz, apa sih hukumnya pamer ibadah di medsos? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi waqafa wa salatu wa salamu ala ibadil ladhin astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammad an abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat merdeka yang saya hormati dan saya muliakan, pernahkah sahabat melihat rekan kita menulis sesuatu? Misalkan seperti, saya lagi di masjid nih, saya lagi sholat tahajud nih, Alhamdulillah sudah dua rokaat saya sholat duha. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Fenomen ini cukup marak terjadi ketika banyak orang menggunakan media sosial. Memang sejatinya media sosial dilakukan untuk berhubungan satu dengan yang lainnya antar manusia. Berhubungan interaksi sosial tentunya. Nah kemudian pertanyaannya bolehkah atau boleh tidak kita memamerkan aktivitas ibadah kita di media sosial? Saya ingin bercerita tentang salah seorang sahabat bernama Muhajir Ummu Qais. Ini namanya disiratkan. Alkisah bahwa ini merupakan bagian dari asbab, asbab ul-wurud dari hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda Sahabat ini ingin ikut hijrah ke Madinah. Namun ternyata hijrahnya ia bukan hijrah ingin melalikan diri atau terbebas dari kejaran orang-orang kafir Qais yang mengancam umat Islam di Mekah saat itu. Melainkan ia punya misi tersendiri, misi pribadi. Ia ingin menikahi seorang perempuan dan perempuan tersebut memberikan syarat. Kalau kau ingin menikahi aku, kau harus hijrah ke Madinah. Maka kemudian Rasulullah membahasnya bahwa sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang saat ini memamerkan ibadah? Dalam Islam syarat diterimanya amal adalah Pertama dia harus niat karena Allah Sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidup matiku semua adalah hanya karena Allah Dan Allah pun memerintahkan kita untuk beribadah semuanya hanya karena Allah Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Aku atau kalian tidak diperintahkan olehku untuk beribadah kecuali dengan ikhlas Sahabat mereka sekalian Maka syarat pertama adalah harus ikhlas Seandainya kita suka memamerkan ibadah kita di media sosial kita Bagaimana kira-kira? Tanyakan pada diri kita Apa niat untuk memposting ibadah kita? Jangan-jangan disitulah syaitan kemudian beraksi Boleh jadi syaitan tidak sanggup menggoda kita yang sudah rajin setiap hari sholat Jangan-jangan syaitan sesungguhnya sudah tidak sanggup membuat kita malas beribadah Bangun malam hari Tapi syaitan memiliki celah Agar orang yang rajin itu jatuh dalam ketidakikhlasan Bukankah syaitan pernah berikrar Illa'ibadakal mukhlasin Ya Allah Ya Rab Aku akan goda semua anak cucu Adam Kecuali siapa mereka? Orang-orang yang ikhlas Sahabat sekalian yang dimulai Allah SWT Jika sahabat merdeka merasa bahwa Ketika memposting di media sosial ibadah-ibadah kita Kemudian muncul perasaan bangga Muncul perasaan senang Muncul perasaan ingin dilihat Kalau nggak ada yang lihat resah, gundah, gelisah Itulah dinamakan neria Karena neria hakikatnya kita ingin dilihat oleh orang lain Ketika kita melakukan amal perbuatan Atau kita gundah gelisah Ketika kita memposting ibadah kita Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mendengar Itu namanya sum'ah Sum'ah adalah suatu sikap kita Ketika beribadah melakukan amal soleh Kita ingin didengar Kalau tidak didengar Perasaan kita seperti hampa Seperti tidak ada yang tahu Padahal bukankah ibadah kita Hanya untuk Allah Bukankah ibadah kita tadi berikrar Inna solati Sungguhnya solatku Wanusuki Ibadahku Wa mahya yaumatillahi rabbil alamin Dimana kemudian Kalau kita masih merasa gundah gelisah Maka sahabat mereka sekalian Mulai saat ini mari kita berhati-hati Berhati-hati menggunakan media sosial Dan orang-orang yang sudah istiqamah Lanjutkan istiqamah ibadahnya Jangan sampai syaitan Di era modern saat ini Masuk ke dalam gadget-gadget kita Yang berpeluang Membinasakan amal-amal kita Yang sudah baik kita kerjakan Mudah-mudahan bermanfaat Wallahul muwafiq wa wa mitharik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.